Pameran corona tukas seperti ini bagi saya merupakan tanda, tanda sesuatu awal bagi siapapun yang menjalankan corona tukas atau masa pensiun itu langkah baru. Nah ini bagi saya suatu tantangan, karena warna tukas itu mungkin yang didapat setelah banyak isinya, tapi secara fisikal itu ada kelemahan-kelemahan yang menurun. Nah ini yang perlu diantisipasi. Saya mempunyai inspirasi dari almarhum Pak Widayat. Justru Pak Widayat itu setelah korna tukas menggila. Nah, menggila ya. Jadi Pak Widayat itu meninggal umur 82-an, sampai tahun berapa ya, tahun 2008. Beliau itu mulai tahun 88. Itu bukti. Ya, dan itu memiliki karak-karak yang hebat. Nah itu menginspirasi pada diri saya. Cuma setiap orang tentu mempunyai kekurangan kelemahan sendiri ya, jadi yang harus diatasi. Itu satu hal. Kemudian, bagi lembaga, tanda ini mestinya harus selalu diperkaya sesuai dengan tantangan-tantangan tentukan zaman. Nah, tetapi tradisi seperti ini memang bagus. Karena menurut saya, satu itu bisa sampai terangkung, itu suatu karunia ya. Nah, itu harus disukuri. Kemudian, andil lembaga besar. Andil lembaga besar. Jadi, itu jangan lupa bersyukur. Nah, kemudian, dari sisi bersangkutan, saya sendiri atau orang-orang yang pernah tugas, dan ini istilahnya balas buddhis kepada almamaternya. Karena almamater itu telah melahirkan kita, telah melahirkan anak-anak didik itu ya. Tidak hanya mengasuh, tetapi melahirkan. Sehingga menjadi orang-orang yang tidak hanya cerdas, tidak hanya terakhir, tetapi juga memiliki karakter atau pribadi. Karya saya tetap, saya akan berkarya. Nah, semoga karya-karya itu mencerminkan semangat zaman. Jadi, jangan cuma sama dengan yang sudah ada. Ya, itu tantangannya, Mas. Mas. Ya, itu tantangannya. Makanya istilahnya, saya tetapi teman-teman mahasiswa itu tanya, apa pesan bapaknya? Pokoknya, kita ini, atau mahasiswa kususnya, itu harus cermat, jadi membaca tanda-tanda zaman. Ya, bisa mengantisipasi, bisa menjawab. Setiap zaman itu mesti mengalami perubahan perbedaan. Itu intinya. Banyak sekali maestro-maestro seni rupa datang. Baik itu yang dulu pernah sangat berjasa di Isi Yogyakarta mengajar. Ada Pak Swaji, terima kasih, selamat malam. Ada juga, wah banyak sekali. Malam ini, saya benar-benar merasa bahagia, bahagia, karena akan ada pameran pura. Dan, sedari tadi, sejak di rumah, saya melihat di segala perjalanan, tiba-tiba semua menjadi karis. Nah, ini mungkin yang diajarkan oleh Pak Dwi Insight. Tiba-tiba menjadi karis semua. Sampai malam ini, kita perhatikan, ya oh belum berapa ya? Nanti bisa dibuka, akan menjadi dinamika sendiri. Akan menunjukkan gerak, akan menunjukkan irama. Dia akan berjalan mengalir. Dia sangat berjasa kepada kita, sudah mengabdikan diri. Acara ini adalah acara penting sekali. Ya, salah satu ritual yang baik bagi kita, terutama Simpitas Akademi Isi Yogyakarta, untuk melepas bagian dari diri kita. Ya, Pak Broto, untuk pensiun, ya, mengisi pura, untuk mengisi hari-harinya untuk dapat intens di rumah. Ya, meninggalkan rutinitas-rutinitas dalam pendidikan yang, apa ya, yang ringkat gitu ya, Pak Broto ya. Tapi, Pak Broto masih menempatkan fungsi juga untuk beberapa mata kuliah pasal tempat tadi. Kita sudah perjalanan akhir. Ini adalah perjalanan pulang untuk meniti karir, setidak terganggu oleh tugas-tugas pengajar. Jadi, sebaiknya bapak-bapak yang sudah pernah tugas ini sebenarnya sebagai berkelian. Sudah digosok, setiap yang tahu, lalu kemudian sudah mencorong. Nah, jadi, tinggal sekarang ini, berkarya tetap berkilau. Jadi, bukan pensiun bagi seni lupa itu ya, bagi guru dosen-dosen seni lupawan. Hari ini, saya kira malam yang berbahagia atas kuratukas Pak Broto, dan penulian dirayakan, Pak Broto. Yang terpenting bahwa alumus ASRI, yang ASRI-nya, MBO-nya melahirkan isi, kami-tami yang ada di ASRI, mungkin generasi yang ada di ISI, tidak lupa dengan sarangnya. Dari ASRI lah, kita secara fitrah melahirkan satu kebisaan yang sebenarnya dituntun oleh para pemimpinnya. Saya kira selamat sekali lagi, Pak Broto. Terima kasih. Berbahagia sekali bahwa di malam hari ini, kita berpisipan lagi bersama di galeri ISI, untuk membuka dan melihat pameran selidupan dalam melangkah merayakan Pemirsa Pak Broto. Guru dan Yator Pemirsa yang saya... Pendidikan beliau, SD Sekolah Rakyat Kanisius, mengurukan 1 Wadi Klaten, masuk tahun 1954 dan lulus tahun 1959. SMP bagian B, SMP 69, kemudian diangkat talon pegawai negeri dengan golongan 2B pada tahun 1971, kemudian menjadi PNS pengatur modal tingkat 1, asisten muda golongan D pada tahun 1973, dan penata muda asisten ahli media 3A pada tahun 1977, kemudian penata lektor modal 3C pada tahun 1984, kemudian penata tingkat 1 lektor 3D pada tahun 1987, kemudian pembinaan Lektor Kepala 3A pada tahun 1994, kemudian pembinaan tingkat 1 jabatan fungsional Lektor Kepala 3D pada tahun 2000. Pertama-tama, kita malilah minta pajatkan puji syukur bahagia Tuhan Yang Maha Kuasa, berhormatan manasa mendapat cunggungan yang sedemikian besarnya, sungguh-sungguh luar biasa dan patut dibanggakan dan patut dipuji. Oleh karena itu, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian terima kasih kepada orang tua saya, istri anak-anak saya, kemudian almamata saya yang telah melahirkan saya, menyusui saya sampai selesai. Itu patut disyukuri karena tidak semua bisa sampai selesai. Dan saya bisa sampai selesai. Keji Tuhan, Alhamdulillah. Kemudian, kalau nanti saya ada kegeliruan, mohon maaf, juga di dalam penayangan-penayangan, karena saya baru belajar PowerPoint 5 tahun, tetapi tidak pinter-pinter malah selesai. Jadi, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak meliput nama satu persatu, Bapak Ibu dan sekalian. Tapi biarlah saya omongkan dan ada upaya. Jadi, terima kasih untuk Pak Agus Boyan yang mewakili Ibu Hermin, Rektor yang pada kalem hari ini, beliau tidak bisa hadir dan semalam, sudah minum pamit. Terima kasih suatu berhormatan bagi saya. Kemudian juga, ada Pak Raih, rakyat. Jadi, ada tiga hal. Ketika saya bekerja di misi, saya tidak ingin jadi pegawai atau guru. ternyata, sengit gulik, bedeng nyandeng, anjel muir-muir. Jadi, saya dulu kepingin, seperti Apandi dan Sabtu Utoyo, bisa keliling dunia dengan lukisan-lukisannya. Tetapi, ketika tahun 1969, Pak Pacar Didik dari New Zealand, belajar restorasi, mengajar saya menawari Broadway, mantannya aku. Mulai dengan Asri. Jadi, Asri tidak, orang muslim mana itu, mengilmiah kok. Bacau lah, saya tidak senang jadi guru ya, Pak. Dipikir ke, kalau anda nanti jadi guru, masih ingin jadi pelukis, ya di Asri itu, tempatnya. Jadi, guru ini Asri ini, pengen. Dan nanti kalau saya tidak perasaan, bagaimana Pak, kepingin keluar. Mengulang-pengulang. 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 Lengang ini melebur nih. Oh, baik Pak, nanti saya mengatur orang tua saya, dijenka tidak, dan akhirnya orang tua mendukung, akhirnya sama. Kemudian, setelah menjadi guru, ternyata senang, terjadi isi di Asri itu. Mengapa? Karena setiap hari, melihat karya-karya seni. Kemudian, masih ditawari untuk pameran, di sana sini. Jadi, dengan sendirinya, apa itu, menduga semangat saya. Selain itu, Pak Bungu juga bisa menyontoh murid-muridnya. dan itu juga bisa pameran, oleh Almarhum, Pak Widayah, demikian. Dan saya menyatakan. Jadi, di seni rupanya, contoh-contoh itu, tidak ada sekali. Yang kedua, setelah itu, saya diminta untuk menjabat. waduh, berat sekali. Dari pelukis, Dari guru, Dari pejabat. Nah, itu ternyata tidak mudah. Padahal, saya punya prinsip, sampai sekarang, kalau bisa berjadu ya, sehingga api-api ini, kemudian, tidak menyusahkan orang lain, dan itu digunakan bagi orang banyak. Nah, itu ternyata tidak mudah. Dan sampai sekarang, saya merasa, menjadi orang yang bertanggung. Pak Fazal pernah menanyakan pada saya, produk ijali yang tadi opo. Kan jadi pelukis, opo-opo mulus aja, opo. Kageh juga, jadi kita lihat gitu ya. Saya kepingin, seperti Pak Fazal, dan Pak Ahmad Sajali. Maksudnya, kokoknya, seniman, tapi ininya yang hidup. Kageh Pak Fazal. Ya sudah lah, saya jadi seperti sekarang ini. Itulah yang saya alami. Kemudian, Baiklah, sambil menanyakan itu, izinkanlah saya duduk. Itu, gara-gara, mau bensin itu, istri saya stres. Karena setiap hari itu, saya mencari, pemulung kayak pemulung gitu ya, mencari naskan-naskan ulama, sampai tangan saya, pokoknya semua. Dulu pernah jadi, pandu rakyat Indonesia, solo 11. Jadi, sampai sekarang, saya cakap polio, polio, bukan polio ya, polio. Itu sejak umur 2 tahun. 2 tahun, kemudian, saya sekolah, kelas SD di Keladen itu, baru setengah tahun. Kemudian, saya berpisah dengan orang tua, selama 3 tahun, ke Solo, di pelihara, di hiasan pemeliharaan, dengan teman saya, Budi dan Surik, dengan teman Budi dan Surik, dengan teman Budi dan Surik. Yang teman itu, BCHK dari Bacamada. Jadi, saya, itu sardana asli yang pertama, setelah, selama 5 semester, untuk, hanya, 4 semester itu dilalui selama 5 tahun. Itu Pak Dharmaji, baru masuk asli pertama kali. Lanjutnya Pak, lanjutnya. Ini suasana di desa saya, lalu lebaran, itu sekitar itu, kenaraan yang paling hebat, di kampung gitu. Dan, dulu pernah saya, pakai juga. Itu ibu saya yang lindung, kemudian, bapak saya yang, apa, baju kotak-kotak, ya, Pak, disaksikan, apa, orang kampung, cukup. Jadi, itulah. Kemudian, dilatar belakang, oleh, pukisan saya, Joko Taruh, gitu ya. Terus, mendapat istri, mendapat, tugas belajar ke Jepang. Nah, karena, punya rekan, Al-Mahri, Pak Joko Steady, kami, pada waktu itu, mendapat biaya, menghusus, atau, berani pegang kita. Dan itu, disaksikan, orang ambil musik dulu, Pak Victor Gana. Jadi, Pak Victor Dano, mungkin ya, Risi, mungkin ya. Lagunya, Gula Bali, Bengawan Solo, orang Jepang itu, sukanya, Bengawan Solo, itu, Pak Suwaji, Pak Eri Bowo, beriang. Kemudian, Pak Eri Bowo, lihat, gagak banget ya. Karena, harus gagak itu, hasilnya mengkari ya. Ini, almarhum ibu mentua saya, bersama anak-anak saya, tercinta, dan, seorang cucu. Ini, pelebaran. Terus. Nah, ini, bapak ibu saya, bapak udah meninggal, yaitu, ngelamarkan, Tera Bajarakusa, untuk mendapatkan, prima ya, upaya prima. Tahun, 67 ini ya, pameran keliling, di, Pemalu, Surakarta. Dengan, Angkatan Ujara Surakarta, di sana, ada Pak Amin, yang dekat saya itu, Pak Amin gitu ya, dia yang dikeliatannya, dia yang dikeliatannya. Kemudian, ibu, 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 ibu. Pak Eko, sebenarnya, adalah pakai beden, kemudian, peta semen julin, dilabur pakai gambing, gambingnya campur, Jadi setelah ujian cazanan muda kami pameran disenison Di gambar bentuk saya sebelah kamarnya dan ini hasil tugas mengangkat alam hendak Itu hanya dapat build ya, hanya dapat build Kira-kira hebat Terus setelah Nah Pami salah satu tempat saya, Gundung Sinoroweti Yang selalu niteni desain diri saya, garis-garis termasuk ini adalah Perlindungi pertama setiap tahun 70 Yang jauh itu Pak Haramastol, itu ada Pak Eko, Pak Amin Terus Nah ini Nyesusnya yang awal, baru jadi tadi sudah ya Pak Arisman Marah, ini visita sarjana isi yang pertama Tahun 84 Jadi setelah isi berdiri, ini visita yang pertama Itu meja, apa, meja kudek satu Tidak pernah teratur sampai sekarang Bisa saya, terus ya Nah ini, bukan kisah cahaya kameranya tapi dibawahnya Untuk pameran kisah berdua, Amin, Karahino dan Kepulau Dulu tim itu adalah barometer untuk perkembangan seni di Indonesia Kalau bisa pameran di sana hebat Dan ternyata pada tahun 81 itu Saya lolos seleksi, bisa ikut pameran di sana Terus Nah kemudian Karena dorongan teman-teman Saya pameran di Bentara Budaya Jadi Saya sebagai desain itu Kalah sama mahasiswa saya Baru pameran tunggal dua kali Itu yang membuat poster Pak Amin Kemudian Poster Pak Balik-balik Pak Nah Itu Bentara Budaya yang lama itu di Gramedian sekarang Kemudian buang pamer Di sana ada lukisan yang gede Lukisan saya itu Kurang Tiga adalah kali dua dua Itu ada Madirianta Ada Butet Ada Pak Ambrio Ada Bentong Hariono Ada Hari Hati Masih ingat saya terus Nah Saya beruntung seperti malam hari ini Pernah tugas Dirayakan Pujian Dianggiran banyak Jadi saya mengambil Noropleksi Jadi Kalau kita Bisa berusaha terus Bagus Dan sekarang saya Setelah pensiun itu Selain Belajar bersyukur Juga belajar ikhlas Nah ini Saya mengatakan Beruntung Pada waktu itu Pak Amandi Menutup pameran Dasar-dasian Tetapi Bukan saya Yang menembung Yang menembungkan Pak Joko Pakek Sama Pak Hari Budyono Bener ya Pak Pakek ya Pak Pakek dulu itu Membangun Ke rumahnya Pak Amandi Dan Ini aku Dijak Pameran Kusan anak-anak Mau Diajak Apa Menjadi yuri mau Dan ternyata Saya minta kok bersedia Saya bejauh ini Dan itu ada Pak Terus Eh siapa Pak Terus Nah Saya masih suka merokok Saya berhenti merokok tahun 90 Nah ini Saya Membantu Pak Middaya Menjadi asisten dosen Beliau Di seni lukis 3 dan 4 Anda yang saya masih ingat itu ada Ada Narsen ada Christian Tony Mahdi Asri ada Yang cewek Setelah Dikritik Lukisan itu Langsung dipamerkan di gang Di situ Angkatannya Rizman Marah Tahun 70 Ada Hardy Rizman Marah Ada Nani Pirna Agudermawan Yang berburu itu Narsen William Harno Suharno M Agustino Sumarto Ngakak di belakang itu Terus Nah ini sama Itu ada tulisannya Pameran seni lukis tingkat 2 Tingkat 2 ya Jadi pameran kita Itu jangan berhenti Karena Pak Pameran-pameran itu Menyemangati adik-adik kelas ya Adik-adik kelas Kemudian Umpan Bali itu Langsung diterima oleh Mahasiswa Tapi juga ada kritik dari orang lain Terus Ini Menunjukkan kritik Pak Middaya Lukisan itu harus ngerenyum 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 itu apa Jadi setelah saya Gali Kalau beliau itu pernah tugas Ngerenyum Maksudnya Pak Middaya itu Banyak warna-warna Tersier Kemudian Dicolok Warna-warna primer sedikit saja Nah itu ngerenyum Nah ini Saya Pertama kali ke Bali Ini kalau misalnya ya Sudah sekian tuanya Baru ke Bali Kada umur sekian itu Mengantarkan juditor mahasiswa Ini angkatanya Heri Dono Ada Ebiara Ebiara itu Ebiara itu Gadang Kristianto Di depan ini Ini Epo Kucing Epo Kucing Abdul Aziz Ahmad Dari apa Sulsel Terus Terus Nah ini Saya dengan Pak Nyuman Mandre Pelestari Rukisan Kamasan Bersama Beli Nyuman Beli Risman Yang di bawah itu Pak Yang di bawah itu Pak Para mahasiswa ini Sekarang ada orientasi Lagi seneng saya Itu penting Itu penting Karena untuk mengetahui Daya juang Daya hidup Stamina Ketahanan Para seniman itu Bagaimana bisa hidup Hanya dari lukisannya Inilah Kita perlu Kemudian Itu Di studionya Pak Fajar Di rumah beliau Kami Bersambung 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 Kalau tadi Anda melihat Pak Denny kayak gitu Ya bunyi kok Ya bunyi kok Nah ini Yang saya ceritakan tadi Saya Di mana-mana ini kok Di sekuyung Di cinta Terharus sekali Jadi di pasar juga demikian Jadi Ketelit bareng Saya gitu Kami minta Ketelit bareng saya Ketelitnya kurang bagus ya Aduh Deput itu tadi Pak Juan Pak Dwi Dan teman-teman Dari Paksa Negisi Maksudnya Deput itu ya Pak Adi Terima kasih Atas Berhubungannya Dan juga Gantuin pada kami Nah masih Dilepas lagi Oleh Pak Dwi Bersambung Sujat Kampung ini ada Dingampilang Kalau Bapak Appadong ngampilang setelah saya menguncurkan garis yang kiri kanan bentuk saya bisa pake 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 oh wapit nah ini ketika saya masih sedangat pada pangeran tunggal yang pertama itu saya siap memasuki kanbah saya pada anda punya tempat 8 kertas ukuran 180 x 80 saya jajar-jajar kemudian jaleng di bawahnya di atasnya itu memakai kayak tanggal kadang-kadang setelah yang kering saya kepada para pimpinan isi pekerjaan lembaga ini yang telah dilalui dan bisa kita lihat pengabdian yang panjang selama 40 tahun tentu saja merupakan suatu pergulatan yang penuh suka duka tetapi kita bisa melihat bersama bahwa Pak Broto syukur Alhamdulillah bisa melampauinya dengan baik dan sukses untuk itu sekali lagi atas nama pimpinan isi Yogyakarta maupun sifitas akademika isi Yogyakarta memberikan salut kepada Pak Broto dan apa yang telah dicapai Pak Broto baik dalam dunia pendidikan kemudian peran beliau di birokrasi pendidikan demikian juga sebagai seniman merupakan tauladan yang bisa kita jadikan cermin untuk kemajuan kita bersama dan saya kira setiap seniman akan percaya bahwa seni yang dibuat dengan intens dan mempunyai kejiwaan yang besar akan lebih lama memberikan kehidupan daripada hidup kita sendiri saya kira demikian juga Pak Broto mempunyai keyakinan yang selalu ditebarkan pada pemilik-pemiliknya demikian ibu dan pak sekalian apa yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi dan atas izin ibu dan bapak sekalian hadirin sekalian makas secara resmi saya buka terima kasih sekali lagi mari kita panjatkan putih syukur dan yang kurang selainnya juga memohon resu dan tangannya dan atas izin ibu dan pak sekalian pangeran dalam rangka pernah bakti bapak subroto saya kesempatan bapak subroto dengan akhir kata lagi Pak Proto sebagai dosen itu mempunyai suatu gaya mengajar yang familiar dengan mahasiswa dengan demikian pak Proto itu dekat dengan mahasiswa dalam karakter yang demikian apa itu proses transfer of knowledge itu bisa menjadi lebih mudah nah dalam hal ini pak Proto itu tidak hanya terbatas mengajar praktek tetapi juga mengajar teori jadi dalam hal itulah bisa dilihat bahwa potensi-potensi yang saya sampaikan tadi itu sangat membantu pemahaman mahasiswa pada materi-materi yang diajarkan di samping itu di samping itu juga Pak Proto sebagai pengajar tidak hanya terbatas pada teori-teori tetapi beliau bisa membuktikan dengan implementasi-implementasi karyanya maupun karya-karya tulisnya juga beliau juga aktif untuk kegiatan kesenian yang lain dan Pak Proto juga termasuk aktif dalam forum-forum seminar dan sebagainya selamat menikmati 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 dia bekerja dia dosen dia juga punya apa ya sensitibilitas tertentu untuk menerai karya menarik tidak asal bilang jelek cara mengajar setelah itu bisa kasih solusi itu yang menarik dari dia karena selama ini kan orang mengkritisi tidak ada solusi menurut saya pribadi seorang sebut SMP salah satu acuan lah untuk tadi segi teknis jadi kalau tadi sudah lihat lukisan Putus Tawijaya Pak Broto ini adalah bagian yang paling penting dalam dalam karir Putus Tawijaya jadi itu salah satu diantara beberapa perupa yang sedikit banyak punya sentuhan bapak dan anak antara sumber SMP dan murid-muridnya jadi selain Putus Tawijaya ada Ipong Purnomo Sidi ada Darupurnomo mungkin lanjutan ke adik-adik kelasnya kayak Yunizar ataupun beberapa yang lain itu adalah bagaimana upaya Pak Broto ternyata mengesankan bagi mereka semua dan jadilah mereka seperti sekarang mengesankannya apa itu? pelajaran dan teknik-tekniknya ataupun praktik-praktik keseniannya teknik-tekniknya ataupun praktik-praktik keseni lukisan Pak Broto ternyata mengimbas ke mereka sampai sekarang dan mereka menjadi besar saat ini itu juga akan lakukan kalau di kampus Pak Broto itu orang orang kampus memang jadi dia tidak tidak terlalu apa ingin ingin apa ya ingin gebiah-guyah di luar gitu yang ramai di luar Pak Broto tiba orang-orang yang sangat suka mengajar cinta kelas cinta mahasiswa saya pengaruh itu yang ke saya sebagai dosen dia amat menyayangi mahasiswa-mahasiswanya sampai-sampai saya sendiri juga teredam emosinya gara-gara gara-gara Pak Broto pernah ngomong bahwa mahasiswa sejelek apapun senakal apapun mereka adalah anak kita jadi harus disayangi meskipun mereka telat-telat terus kalau boleh ataupun tidak pernah ngerjain tugas misalnya jadi itu yang paling membuat saya terkesan dari Pak Broto terima kasih lagi-lagi satu, dua, tiga satu, dua